Dokumentasi tahun 2012 menyeberangi Danau Matano Saat itu penyeberangan biasanya menggunakan katinting Atau Angkutan Kendaraan Penyeberangan Praorakit Atau masyarakat menyebut sebagai RAP Ini merupakan penyeberangan dari Pelabuhan Sorwako menuju Pelabuhan Nuha Yang menghubungkan Kabupaten Malili di Sulawesi Selatan dengan Morowali di Sulawesi Tengah Penyeberangan selama 35 menit ini akan menghemat waktu 8 jam Bila menempuh jalur darat ke Sulawesi Tengah melalui Mangku Tanah Secara administrasi Danau Matano terletak di Kecamatan Sorwako Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan Dalam bahasa Dongi bahasa asli Sorwako Matano berarti mata air sebab Danau Matano terbentuk dari ribuan mata air yang muncul akibat gerakan tektonik bumi Danau Matano juga menjadi sumber air bagi danau lainnya yang berada di komplek Danau Malili Danau Matano juga menjadi sumber air bagi danau lainnya yang berada di komplek Danau Malili Danau Matano juga menjadi sumber air bagi danau lainnya yang berada di komplek Danau Malili Danau Matano juga menjadi sumber air bagi danau lainnya yang berada di komplek Danau Malili Luna dan Danau Tuhuti. Kedua danau ini mendapat sumber air dari Danau Matano melalui terusan atau sungai. Menurut data Wattlake, Danau Matano berada pada urutan ke-9 danau terdalam di dunia. Kedalamannya mencapai 590 meter atau 85 meter lebih dalam dari Danau Toba. Uniknya temperatur air di permukaan danau justru lebih dingin dibanding di kedalaman. Suhu air tercatat bertambah 1 derajat deltius lebih hangat setiap kedalaman 100 meter. Danau Matano menjadi rumah bagi sejumlah fauna eksotis. Seperti ikan butini. Atau Glosogubius matanensis. Ikan Opudi. Atau Telmaterina. Kepiting Bangka. Kepiting Bangka. Paratel Pusa. Dan Keong Air Tawar. Atau Prutia. Khusus ikan Butini dan Opudi. Merupakan Species ikan endemik danau ini. Artinya tidak terdapat di danau lainnya. Terima kasih. Kepiting Bangka. Agak measuring kelihatannya seng. Kepiting Anggikanеваいきます. Kepiting Bangka. Informasinya saat ini penyebrangan Danau Matano juga dilakukan Kapal motor penyebrangan O-PUDI Kapal motor O-PUDI berukuran 354 groston Dan dikelola oleh PT. ASDB Indonesia Ferry Persero Jenisnya kapal motor penerbangan Roro Kapal motor ini Dibangun oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Di galangan Itra Bahari Sipiat Jenderal Perhubungan Darat Jenderal Perhubungan Darat Terima kasih.